Intro Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi per Sabtu 3 September 2022 siang Adanya hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati langsung melakukan pemantauan ketersediaan atau stok BBM subsidi di seluruh SPBU Nike memantau ketersediaan BBM dengan meninjau langsung Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center atau PIEDCC yang berada di gedung graha Pertamina Jakarta pada Sabtu 3 September Angka yang dipantau merupakan jumlah ketersediaan secara real-time yang ada di lapangan Nike menambahkan bahwa melalui PIEDCC, Pertamina juga dapat memastikan penjualan BBM mengikuti ketentuan dalam Pilpres 191-2014 Sehingga kendaraan tidak dapat melakukan pembelian secara berulang dengan volume yang tidak wajar Dikutip dari Tribunews.com dari pantauan lewat PIEDCC untuk ketersediaan stok BBM subsidi jenis Pertalite berada di level 18 hari Sedangkan jenis solar dalam posisi 20 hari dan terus diproduksi Pertamina juga memastikan seluruh kilang beroperasi secara penuh Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin POS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!